Intro Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar kegiatan puncak bulan bakti gotong royong masyarakat. Kegiatan itu dipusatkan di Desa Waringin Agung Kecamatan Antang Kalang pada Rabu 22 Juni 2022. Kegiatan tersebut sengaja digelar oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur di Kecamatan Antang Kalang karena merupakan yang terjauh dari kota Sampit, sehingga dapat meningkatkan kebersamaan antar masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kota Waringin Timur Haji Halikinor mengingatkan kepada masyarakat agar terus menggiatkan gotong royong, baik dalam kepentingan kebersihan lingkungan dan juga hal lainnya. Karena dengan giatnya gotong royong, maka semangat menjaga kebersamaan juga akan terjalin dengan baik, sehingga akan menjadi kekuatan moral untuk bergerak dan bersinergi membangun Kota Waringin Timur ke depannya. Dalam dua tahun terakhir ini, Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tidak dapat digelar, hal itu dikarenakan terkendala pandemi COVID-19. Puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-19 dilakukan secara bersamaan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 dan Hari Keluarga ke-29 tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2022 yang dipusatkan di Desa Waringin Agung, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat sendiri bertujuan untuk menjaga dan melestarikan budaya gotong royong, terutama dalam membangun daerah yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dengan saling bersinergi dan berperan aktif, sehingga akan tumbuh rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap daerah ini. Pelaksanaan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat seharusnya mampu mengembalikan dan membangkitkan nilai dan karakter sosial budaya kita dalam hal kegotong royongan yang merupakan kearifan lokal dari bangsa kita untuk terus dipertahankan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Diketahui kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat itu juga dirangkai dengan pelayanan publik seperti sunat masal yang diikuti oleh 51 anak, pemasangan alat kontrasepsi, pembuatan EKTP, dan bazar UMKM dari setiap kecamatan. Dari Waringin Agung, Kecamatan Antang, Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kolik Trisubagio, Sampi TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!